Halo semuanya, balik lagi sama Kupers Di video kali ini kita bakal main game lagi Dan kali ini aku bakal mainin game Super Beer Aventure kembali nih temen-temen ya Oke, bete weh Jadi disini aku pake beruang lagi yang berwarna coklat Dan di video kali ini Bang Kupers bakalan ngapain nih Jadi disini Bang Kupers bakalan mencoba untuk membahas Tentang monster atau Sosok monster atau sosok Menakutkan yang ada di kampung Lempas haju weh Waduh, Snowpele ini bener-bener sangat Lebih serius ternyata, woy Wah, nah kita berangkat dulu ke Snowpele ya temen-temen Nah, sebelum kalian lanjutin nonton video ini Sebaiknya klik dulu dong tombol like-nya Dan jangan lupa di klik juga tombol subscribe Karena subscribe dan like itu gratis ya temen-temen Nah, jadi kita bakalan langsung aja Menunjukkan ke kalian bahwa saatnya monster Di kampung, di lembah salju itu Beneran ada lho cuy Oke, jalan saja disini Bang Kupers bakalan menuju ke tempat Dimana ada monster itu, woy Waduh, menakutkan ya Nah, temen-temen ini dia lokasi monsternya temen-temen Cukup dekat kan Nah, jadi kalau ada gelembung-gelembung seperti ini Itu adalah monsternya, woy Nah, jadi monster ini tuh gak bisa kita bunuh ya temen-temen Sup Oke, jadi kalau kita berhasil membunuh pun Itu monster itu bakalan hidup lagi Dan hidup lagi, woy Nah, kalau ada gelembung ini Kalian jangan pernah menyentuh Yang namanya permukaan salju di bawah ini ya, woy Nah, karena disini itu adalah tempatnya para monster temen-temen Oh no, menakutkan ya Bang Kupers ya Oke, jadi di video kali ini Bang Kupers bakalan coba untuk Menggunakan trick G2 yang menggunakan mod menu ini ya, woy Mod menu yang aku pakai ini baru banget temen-temen Karena ini baru rilis ya Nah, jadi untuk mod menunya temen-temen Disini kalian bisa aktifkan Terserah kalian mau aktifkan apapun ya Nah, jadi disini aku bakalan mencari tahu Dengan menggunakan flying beer temen-temen Langsung aja kita coba Nah, temen-temen, jadi disini Bang Kupers sudah berhasil ya temen-temen Kita langsung aja menyelam ke bawah Dan ya, ini kayak layaknya lumba-lumba gitu woy Dia loncat-loncat ya temen-temen Seperti lumba-lumba Nah, jadi kira-kira monster itu tuh hibup atau nggak sih Bang Kupers Nah, jadi monster ini tuh monster cuman model segitu ya temen-temen Bukan bener-bener monster yang ada di permukaan temen-temen Layaknya yang rusa, yang pinguin, dan lemba itu bukan itu ya Nah, jadi kira-kira nih temen-temen Kalau kita bawa monster ini ke Raja Rusa itu bakalan Kenapa ya Raja Rusa? Langsung aja kita coba bawa ya temen-temen Nah, jadi Bang Kupers sudah berhasil membawa monster ini temen-temen Dan kita bakalan kasih ke Raja Rusa nih temen-temen Dan sepaukan di Raja Rusa temen-temen Nah, kira-kira Raja Rusa itu bakalan kenapa nih woy? Nah, jadi sebelum kalian bertanya itu Raja Rusanya bakalan kenapa Like dulu video ini temen-temen Nah, jadi langsung aja kita sepaukan Raja Modelsnya temen-temen Nah, oke temen-temen Jadi ternyata monster ini pun bener-bener hidup ya temen-temen Nah, coba kita sepaukannya di bawah tanah nih temen-temen Apakah itu Raja Rusanya bakalan hidup? Nah, oke woy Jadi disini Bang Kupers sudah berhasil ngesepaukan di bawah tanah ada satu nih temen-temen Tuh, di bawah tanah ada satu dan di atasnya juga ada satu tuh temen-temen Nah, kira-kira nih woy Apakah mereka bakalan bergelut ya temen-temen Kalau dia menabrak ini bakalan terjadi apa nih temen-temen Oh, nggak jadi apapun woy Oke, jadi ternyata nggak jadi apapun temen-temen Tuh, jadi ternyata kayak gini doang ya woy Nggak terjadi apapun Dan ini dia temen-temen monster rahasia yang Bang Kupers sediakan di sini Nah, Bang Kupers bakalan sepaukan kayak hujan gitu temen-temen Bisa nggak ya? Oke nih temen-temen Jadi Bang Kupers sudah mensepaukan kayak balon gitu temen-temen Modelnya Oh, alah kayak gini ya Kayak kecebong gitu nggak sih temen-temen Coba kalian komen temen-temen Apakah ini mirip kecebong? Atau mirip apa nih temen-temen monsternya? Coba kalian komen ya temen-temen Nah, jadi video ini tuh pernah Kupers bahas kemarin di video channel Kupers ID ya Coba kalian tonton aja disana Karena disana banyak banget update-an terbaru tentang Superbeet Nah temen-temen, jadi sekian dulu ya temen-temen Untuk pembahasan dari game Superbeet Aventure Di Lembah Salju atau Snow Pelee Dan kalian mau bahas apa lagi di next video temen-temen Aku cuma percaya di pemimpin untuk diri Sekian dulu video kali ini See you next video Bye-bye Kegemun Shinojutsu Bye-bye Bye-bye